Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sabriel Mibatiar dari DBC Project kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yaitu tentang manajemen konstruksi saya ambil berita ini dari ebook atau jurnal penulis dari insinyur Irika Widya Santi Mancidat Teknik dan Lenggogeni Mancidat Teknik pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang organisasi proyek konstruksi untuk pertama yaitu tentang tahapan proyek konstruksi proyek adalah suatu kegiatan sementara yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dari pengertian tersebut bisa dilihat ciri pokok proyek adalah sebagai berikut satu memiliki tujuan dan sasaran berubah suatu produk akhir yang kedua proyek memiliki sifat sementara yaitu telah jelas titik awal mulai dan selesai tiga biaya waktu dan mutu dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut telah ditentukan yang keempat jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung menyebabkan proyek memiliki sifat non-repetitif atau tidak berulang proyek konstruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan dan infrastruktur yang umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sibil dan arsitektur selain itu juga melibatkan di bidang yang mulainya seperti teknik industri mesin elektro geoteknik ataupun landscape tahapan proyek konstruksi dimulai sejak munculnya prakarsa pembangunan yang selanjutnya ditinjelanjuti dengan survei dan seterusnya suatu proyek dibagi menjadi beberapa tahapan untuk menjaga kesesuaian atau kualitas hubungan pada sebuah kegiatan operasionalnya dimana dalam hubungan tersebut berkaitan dengan kepelaksanaannya hal tersebut terintegrasi menjadi suatu bentuk siklus kehidupan proyek yang mencakup what when who how what teknik apa yang bakal dilakukan atau dalam pelaksanaannya seperti misal untuk pekerjaan beton pekerjaan selupa atau lainnya itu menggunakan teknik seperti apa when when itu mencakup kapan delivernya dicapai dan bagaimana ditinjau dan divalidasi seperti when itu kapan untuk pelaksanaan tahap awal tahap tengah tahap akhir seperti itu juga berkaitan dengan time schedule pasti yang ketiga yaitu who who itu siapa siapa yang terlibat siapa yang terlibat dalam proyek tersebut misal apakah yang pasti owner-owner dia mau melibatkan konsultan kah kontraktor subkontraktor pemborong atau mau pakai orang harian orang borongan seperti itu karena who disini juga harus dipertimbangkan dari segi kualitasnya pernah mengerjakan apa bagaimana hasilnya material apa yang dipakai seperti itu how how itu lebih ke bagaimana cara kita mengkontrol dan menyetujui misal disatu hal owner mengingatkan sebuah proyek dengan spek-spek seperti ini kualitas seperti ini nah ketika si konsultan atau kontraktor atau subkontraktor atau bahkan si pemborong atau vendor mungkin menyetujui dari keinginan dari si owner maka bagaimana cara kita mengkontrol bagaimana cara kita menyetujui jika ada perubahan di lapangan seperti itu selanjutnya yaitu tahapan dari semuanya itu dibagi menjadi tiga yaitu tahapan awal tahapan menengah tahapan akhir tahapan dalam proyek konstruksi dibagi menjadi beberapa tahap lagi kemudian yaitu tahap konseptual atau tahap kelayakan tahap ini merupakan tahap awal bagi pemilik proyek atau pemilik pembeli tugas selanjutnya itu pada tahap ini ada kegiatan yang dilakukan yaitu seperti mengformaliskan gagasan yang saya maksud seperti apa sih yang dipinginkan dari owner terus studi kelayakan yang mencakup beberapa aspek ketiga pembuatan strategi perencanaan nah kedua yaitu tahap perencanaan dan desain tahap ini merupakan tahap kedua tahap ini sudah melibatkan beberapa konsultan atau konsultan pengamal sementara perencana untuk membuat perencanaan bagi berkelanjutannya proyek tersebut pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu seperti desain dasar perencanaan proyek rencanaan lebih jelas mengenai biaya time schedule ketiga penentuan syarat dan ketentuan kontrak serta pelaksanaan penelangan mau seperti apa yang ketiga yaitu tahap produksi atau pelaksanaan atau konstruksi tahap ini merupakan tahap ketiga yaitu tahap pembangunan atau implementasi dari dari sebuah proyek konstruksi melibatkan pelaksanaan atau kontraktor tahap ini ada beberapa isi atau kegiatan yaitu mobilisasi dan demobilisasi peralatan sampai ketenaga kerja kedua pelaksanaan pekerjaan pekerjaan sipil dan arsitektur ketiganya yaitu pengujian dan pengendalian dari hasil produk tersebut keempat tahap serat terima atau operasional tahap ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proyek konstruksi setelah pelaksanaan pengendalian pada tahap ini ada beberapa koin yang harus dilakukan seperti serat terima proyek kedua yaitu perawatan bangunan hingga jangka waktu yang telah disepakati dalam kesesuaian kontrak yang selanjutnya yang terakhir yaitu operasional bangunan mungkin untuk ilmu yang bisa saya beri sampai sini dulu kita lanjut part selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati